Sebuah truk bermuatan barang ekspedisi terguling dan nyaris menimpa warga di Majene, Sudawesi Barat. Akibat kejadian tersebut, kernet truk mengalami luka pada bagian betis karena terjepit pintu truk. Sebuah truk yang tengah bongkar muatan barang ekspedisi terguling dan nyaris menimpa rumah warga di Jalan Gatok, Subroto, Majene, Sulawesi Barat, Senin Petang. Kejadian bermula saat truk yang dalam keadaan terparkir tiba-tiba mundur akibat rem tangan tak berfungsi. Melihat kendaraan mundur tak terkendali, kernet truk langsung melompat naik ke atas kemudi. Namun truk tidak dapat lagi dikendalikan hingga akhirnya terguling dan terperosok ke tebing bahu jalan sedalam 3 meter. Menurut keterangan karena saya tidak ada di tempat, ini mobil dari sana. Dia terparkir, subrinya turun. Karena dia mundur, nah ini kernetnya tadi. Dia berusaha naik untuk di mobil, dia sudah di bawah. Jadi itu yang tertindis mobil itu kernetnya bukan. Akibat kecelakaan ini kernet truk yang berusaha mengendalikan truk tertepit pintu. Evakuasi kernet yang tertepit pintu truk berlangsung dramatis. Puluhan warga yang membantu dengan menggunakan alat seadanya berhasil mengeluarkan kernet dengan selamat dan hanya mengalami luka lecet setelah satu jam terjepit. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mokhtar, INews, melaporkan.